Terima kasih Ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka Dengan tidak membayar tebusan apa-apa Jika ia datang seorang diri saja Maka keluar pun ia seorang diri Jika ia mempunyai istri Maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia Jika Tuhan yang memberikan kepadanya Seorang istri Dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan Maka perempuan itu dengan anak-anaknya Tetap menjadi kepunyaan Tuhannya Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata Aku cinta kepada Tuanku Kepada istriku Dan kepada anak-anakku Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka Maka haruslah Tuhannya itu membawanya menghadap Allah Lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu Dan Tuhannya itu menusuk telinganya dengan penusuk Dan budak itu bekerja pada Tuhannya Untuk seumur hidup Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak Maka perempuan itu tidak boleh keluar Seperti cara budak-budak lelaki keluar Jika perempuan itu tidak disukai Tuhannya Yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri Maka haruslah Tuhannya itu mengizinkan ia ditebus Tuhannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing Karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu Jika Tuhannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki Maka haruslah Tuhannya itu memperlakukannya Seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan Jika Tuhannya itu mengambil perempuan lain Ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu Pakaiannya dan persetubuhan dengan dia Jika Tuhannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya Maka perempuan itu harus diizinkan keluar Dengan tidak membayar uang tebusan apa-apa Siapa yang memukul seseorang sehingga mati Pastilah ia dihukum mati Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja Melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu Maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat Kemana ia dapat lari Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap sesamanya Hingga ia membunuhnya dengan tipu daya Maka engkau harus mengambil orang itu dari mesbahku Supaya ia mati dibunuh Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya Pastilah ia dihukum mati Siapa yang menculik seorang manusia Baik ia telah menjualnya Baik orang itu masih terdapat padanya Ia pasti dihukum mati Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya Ia pasti dihukum mati Apabila ada orang bertengkar Dan yang seorang memukul yang lain dengan batu Atau dengan tinjunya Sehingga yang lain itu memang tidak mati Tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur Maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman Jika yang lain itu dapat bangkit lagi Dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat Hanya ia harus membayar kerugian orang yang lain itu Karena terpaksa menganggur Dan menanggung pengobatannya sampai sembuh Apabila seseorang memukul budaknya laki-laki Atau perempuan dengan tongkat Sehingga mati karena pukulan itu Pastilah budak itu dibalaskan Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua Maka janganlah dituntut belanya Sebab budak itu adalah miliknya sendiri Apabila ada orang berkelahi Dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung Sehingga keguguran kandungan Tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut Maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya Dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut Maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa Mata ganti mata Gigi ganti gigi Tangan ganti tangan Kaki ganti kaki Lecur ganti lecur Luka ganti luka Bengkak ganti bengkak Apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki Atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya Maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka Pengganti kerusakan matanya itu Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki Atau gigi budaknya perempuan Maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka Pengganti kehilangan giginya itu Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan Sehingga mati Maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu Dan dagingnya tidak boleh dimakan Tetapi pemilik lembu itu Bebas dari hukuman Tetapi jika lembu itu sejak dahulu Telah sering menanduk Dan pemiliknya telah diperingatkan Tetapi tidak mau menjaganya Kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan Maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu Tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati Jika dibebankan kepadanya Jika dibebankan kepadanya uang pendamaian Maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu Sebagai tebusan nyawanya Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan Maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan Maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perat kepada tuan budak itu Dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu Apabila seseorang membuka sumur Atau apabila seseorang menggali sumur dengan tidak menutupnya Dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya Maka pemilik sumur itu harus membayar ganti keruhian Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya Apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati Maka lembu yang hidup itu harus dijual Uangnya dibagi Dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga Tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu Dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya Maka ia harus membayar ganti keruhian sepenuhnya Lembu ganti lembu Tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya Jiwaku melekat kepada debu Hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu Jalan-jalan hidupku telah aku ceritakan Dan engkau menjawab aku Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titahmu Supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib Jiwaku menangis karena duka hati Teguhkanlah aku sesuai dengan firmanmu Jauhkanlah jalan dusta daripadaku Dan karuniakanlah aku tauratmu Aku telah memilih jalan kebenaran Telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu Ya Tuhan Janganlah membuat aku malu Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu Sebab engkau melapangkan hatiku Perlihatkanlah kepadaku Ya Tuhan Petunjuk ketetapan-ketetapanmu Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir Buatlah aku mengerti Maka aku akan memegang tauratmu Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu Sebab aku menyukainya Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu Dan jangan kepada laba Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan Teguhkanlah pada hambamu ini janjimu Yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu Lalukanlah cerahku yang menggetarkan aku Karena hukum-hukummu adalah baik Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu Hidupkanlah aku dengan keadilanmu Kiranya kasih setiamu Mendatangi aku ya Tuhan Keselamatan daripadamu itu Sesuai dengan janjimu Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelah aku Sebab aku percaya kepada firmanmu Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu Aku hendak berpegang pada tauratmu senantiasa Untuk seterusnya dan selamanya Aku hendak hidup dalam kelegaan Sebab aku mencari titah-titahmu Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja Dan aku tidak akan mendapat malu Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang ku cintai itu Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang ku cintai Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu Oleh karena engkau telah membuat aku berharap Inilah penghiburanku dalam sengsaraku Bahwa janjimu menghidupkan aku Orang-orang yang kurang ajar Sangat mencemoohkan aku Tetapi aku tidak menyimpang dari tauratmu Aku ingat kepada hukum-hukummu yang dari dahulu kalah, ya Tuhan Maka terhiburlah aku Aku menjadi kusar terhadap orang-orang fasik Yang meninggalkan tauratmu Ketetapan-ketetapanmu Adalah nyanyian masmur bagiku Di rumah yang ku diami sebagai orang asing Pada waktu malam aku ingat Kepada namamu, ya Tuhan Aku hendak berpegang pada tauratmu Inilah yang ku beroleh Bahwa aku memegang tinta-titahmu Amsal-amsal Salomo Anak yang bijak Mendatangkan sukacita kepada ayahnya Tetapi anak yang bebal Adalah kedukaan bagi ibunya Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan Tetapi keinginan orang fasik ditolaknya Tangan yang lamban membuat miskin Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya Siapa mengumpulkan pada musim panas Ia berakal budi Siapa tidur pada waktu panen Membuat malu Ketika Yesus keluar dari baik Allah Seorang muridnya berkata kepadanya Guru Lihatlah Betapa kokohnya batu-batu itu Dan betapa megahnya gedung-gedung itu Lalu Yesus berkata kepadanya Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini Tidak satu batu pun Akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntuhkan Ketika Yesus duduk di atas bukit zaitun Berhadapan dengan baik Allah Petrus, Jakobus, Yohanes, dan Andreas Bertanya sendirian kepadanya Katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tandanya Kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu Akan datang banyak orang dengan memakai namaku Dan berkata akulah dia Dan mereka akan menyesatkan banyak orang Dan apabila kamu mendengar deru perang Atau kabar-kabar tentang perang Janganlah kamu gelisah Semuanya itu harus terjadi Tetapi itu belum kesudahannya Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat Dan akan ada kelaparan Semua itu barulah permulaan penderitaan Menjelang zaman baru Tetapi kamu ini Hati-hatilah Kamu akan diserahkan kepada majelis agama Dan kamu akan dipukul di rumah ibadat Dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa Dan raja-raja karena aku Sebagai kesaksian bagi mereka Tetapi Injil Harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa Dan jika kamu digiring dan diserahkan Janganlah kamu khawatir Akan apa yang harus kamu katakan Tetapi katakanlah Apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga Sebab bukan kamu yang berkata-kata Melainkan roh kudus Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya Dan akan membunuh mereka Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya Ia akan selamat Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya Para pembaca hendaklah memperhatikannya Maka orang-orang yang di Judea Haruslah melarikan diri ke pegunungan Orang yang sedang di peranginan di atas rumah Janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya Dan orang yang sedang di ladang Janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil Atau yang menyusukan bayi pada masa itu Berdo'alah Karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya Tuhan mempersingkat waktunya Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu Lihat Mesias ada di sini Atau Lihat Mesias ada di sana Jangan kamu percaya Sebab Mesias-Mesias palsu Dan nabi-nabi palsu akan muncul Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda Dan mujizat-mujizat dengan maksud Sekiranya mungkin Menyesatkan orang-orang pilihan Hati-hatilah kamu Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu Tetapi pada masa itu Sesudah siksaan itu Matahari akan menjadi gelap Dan bulan tidak bercahaya Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit Dan kuasa-kuasa langit akan goncang Pada waktu itu Orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan Dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya Dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi Dari ujung bumi sampai ke ujung langit Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi Ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat Sudah diambang pintu Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Angkatan ini tidak akan berlalu Sebelum semuanya itu terjadi Langit dan bumi akan berlalu Tetapi perkataanku tidak akan berlalu Tetapi tentang hari atau saat itu Tidak seorang pun yang tahu Malaikat-malaikat di sorga tidak Dan anak pun tidak Hanya Bapak saja Hati-hatilah Dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian Yang meninggalkan rumahnya Dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya Masing-masing dengan tugasnya Dan memerintahkan penunggu pintu Supaya berjaga-jaga Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang Menjelang malam Atau tengah malam Atau larut malam Atau pagi-pagi buta Supaya kalau ia tiba-tiba datang Jangan kamu didapatinya sedang tidur Apa yang kukatakan kepada kamu Kukatakan kepada semua orang Berjaga-jagalah Karena itu Buanglah segala kejahatan Segala tipu muslihat Dan segala macam kemunafikan Kedenggian Kedenggian Dan fitnah Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir Yang selalu ingin akan air susu yang murni Dan yang rohani Supaya olehnya kamu bertumbuh Dan berdoa Dan beroleh keselamatan Bagi suatu imamat kudus Untuk memperlukan Untuk mempersembahkan persembahan rohani Yang karena Yesus Kristus Berkenan Berkenan kepada Allah Sebab ada tertulis dalam kitab suci Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion Sebuah batu yang terpilih Sebuah batu penjuru yang mahal Dan siapa yang percaya kepadanya Tidak akan dipermalukan Karena itu bagi kamu Yang percaya Ia mahal Tetapi bagi mereka yang tidak percaya Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru Juga telah menjadi batu sentuhan Dan suatu batu sandungan Mereka tersandung padanya Karena mereka tidak taat kepada firman Allah Dan untuk itu mereka juga telah disediakan Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Kamu Yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Saudara-saudaraku yang kekasih Aku menasihati kamu Supaya sebagai pendatang dan perantau Kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging Yang berjuang melawan jiwa Milikilah cara hidup yang baik Di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka Tunduklah karena Allah Kepada semua lembaga manusia Baik kepada Raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi Maupun kepada wali-wali yang diutusnya Untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat Dan menghormati orang-orang yang berbuat baik Sebab inilah gendak Allah Yaitu supaya dengan berbuat baik Kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh Hiduplah sebagai orang merdeka Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah Hormatilah semua orang Kasihilah saudara-saudaramu Takutlah akan Allah Hormatilah Raja Hai kamu hamba-hamba Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu Bukan saja kepada yang baik dan peramah Tetapi juga kepada yang bengis Sebab adalah kasih karunia Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah Menanggung penderitaan Yang tidak harus ia tanggung Sebab dapatkah disebut pujian Jika kamu menderita pukulan Karena kamu berbuat dosa Tetapi jika kamu berbuat baik Dan karena itu kamu harus menderita Maka itu adalah kasih karunia pada Allah Maka itu adalah kasih karunia pada Allah Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Ia tidak berbuat dosa Dan tipu tidak ada dalam mulutnya Ketika ia dicacimaki Ia tidak membalas dengan mencacimaki Ketika ia menderita Ia tidak mengancam Tetapi ia menyerahkannya kepada dia Yang menghakimi dengan adil Ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya dikayu salib Supaya kita Yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kamu telah sembuh Sebab dahulu kamu sesat Seperti domba Tetapi sekarang kamu telah kembali Kepada gembala Dan pemelihara jiwamu Terima kasih telah menonton!